Dipersembahkan oleh Didukung oleh Disini kondisinya semua rumah hancur Pak Semuanya hancur Dan hanya satu yang Pernah rusak ringan gitu Oke Ibu Yaini ada di desa mana Bu? Ini desa Rangsa Goong Saya mengurus dua airnya Dengan dua desa Beda desa gitu Kerusakannya ini merata Bu Yaini? Semua rumah di desa itu Semuanya rusak berat begitu? Hancur total Oke Apakah ada anggota keluarga menjadi korban? Bu Yaini? Disini kalau dari desa Rangsa Goong Yang jumlah luka-luka itu 15 orang dan yang meninggal Satu Dan kalau dari desa Sukawangi itu yang Luka berat Tiga Baik Bu Yaini apakah Sudah mendapatkan bantuan? Kalau bantuan Alhamdulillah ya Sudah Dari tersema Suka dan saudara-saudara Sudah pada berdatangan Baik Saat ini mengungsi di mana Bu Yaini? Apa? Mengungsi di mana pada saat ini? Kita mengungsinya di sawah Pak Di tengah-tengah sawah Apakah ini tenda mandiri Bu? Bukan dari BNPB atau BPPD Dari BPPD itu Baru ada satu ya Pak ya Kalau itu juga tidak cukup Kalau yang lainnya itu masih Banyak yang gak kebagian tenda Dan masih di tenda mandiri Seadanya gitu Oke Bentuk bantuan yang sudah diterima Apa saja Bu Yaini? Di sini kebanyakan sembako ya Sembako Pakaian Sama Bahan-bahan makanan lainnya Sudah ada Cuman kita itu butuh Ini Pak Terpal Sama Alat buat tidur ya Obat-obatan juga Bumbu dapur Sama alat-alat buat masak Kita gak ada sama sekolus Pak Oke Bantuan sembako ini Diperoleh dari siapa Bu Yaini? Ini kebanyakan kita dapat Dari saudara-saudara Dan teman-teman Pak Dari Perorangan gitu Tapi dari teman-teman juga Udah masuk Belum mendapatkan bantuan Dari BNPB Maupun dari pemerintah daerah setempat? Ini baru dari Sagub ya Kemarin Di sini Itu Bu Atas Sempat ke sini kemarin Bentar Oke Apakah sudah melapor Bu Yaini Kepada aparat terkait Kepala desa Maupun Pihak-pihak Beronang di sana Mengenai kondisi dari Warga di tempat Bu Yaini Saat ini? Udah Udah pada datang Udah pada lihat kondisinya Dan sekarang Oke Ini mekanisme Mendapatkan bantuannya Bagaimana Bu? Sehingga kemudian Kok malah teman-teman Yang mengirimkan bantuan Bukan dari BNPB Ataupun dari Ini Kalau persenai kejadian Kan Masih Ini ya Masih pada sibuk ya Jadi saya Contact Teman-teman Sedara-sedara Yang Kode jauh ya Buat Membulkan donasi Gitu Dan Alhamdulillah Terus berdatangan Gitu Oke Ada berapa banyak Warga di tempat Bu Yaini Pada saat ini Yang masih membutuhkan bantuan? Ini Semuanya Butuh Semuanya kan Kalau 2RT kan Hampir 300 jiwa Ya kaya Semuanya Oke 200 jiwa ya Butuh dokter 300 lebih Pak 2RT 300 jiwa Bu Yaini Iya Baik Ini bantuan yang diberikan Kepada Bu Yaini Bisa bertahan Untuk berapa hari Kira-kira Ini Kita kan Dapat bantuan Ini nyata ya Terus yang lain Kan masih banyak Yang belum Dapat bantuan juga Beda RT gitu ya Makanya Sama saya juga Di bagian VRT-RT yang lain juga Semuanya kasihan Banyak yang belum Dapat bantuan Dari pemerintah juga Gitu Oke Baik Ini paling bisa Berapa ini ya Mungkin banyak Yang bisa-bisa terus Dari RT yang lain juga Baik Bu Yaini Kita berharap Semoga kemudian Bantuan segera Tersalurkan Semoga Warga yang menjadi korban Di tempatnya Bu Yaini Juga bisa Bertahan Dan bisa Mendapatkan komunikasi Langsung Supaya mendapatkan Bantuan lebih lancar Begitu ya Bu Yaini Terima kasih Telah bergabung bersama kami Di Prime Time News Saya kembali ke Pak Ibrahim Masih ada Desa yang mungkin Belum mendapatkan Bantuan yang mencukupi Secara sembako Mungkin tapi Bantuan-bantuan Seperti terpal Maupun bantuan-bantuan Yang sifatnya lain Di luar sembako Masih dibutuhkan Apakah ada Strategi khusus Pak Ibrahim Supaya kemudian Bisa Mendeteksi Begitu ya Apa saja Keperluan yang dibutuhkan Oleh para Warga yang menjadi korban Khusususnya Di desa-desa Yang mungkin Belum tersentuh Bantuan Pak Ibrahim Iya Mas Egan Jadi Pasca kejadian kemarin itu Memang Kita berusaha Untuk melakukan Pemetaan Dan juga pendataan Terkait dengan Wilayah-wilayah Yang terdampak Dan juga Termasuk Warga-warga Yang terdampak tersebut Namun dalam Waktu berjalan ini Karena memang Waktunya masih cepat Cepat berjalan Sehingga dari Data-data yang ada Memang itu Otomatis kita Prioritaskan Sambil berjalan juga Untuk membuat Supaya Masyarakat ini Bisa terpantau Kita sendiri Sudah mengarahkan Para Kapolsek Dan juga Babinkam Tipmas Untuk memetakan Wilayah-wilayahnya Yang terdampak Dan juga Melakukan Pendataan Terkait dengan Kebutuhan warga Yang memang membutuhkan Kemudian Regulasinya juga Kita sudah bangun Agar supaya Para Babinkam Tipmas Sendiri yang langsung Menjemput bahan bantuan itu Dan langsung disuplai Kepada daerah-daerah Yang Atau wilayah Yang membutuhkan Di dalam wilayahnya Tersebut Selain itu juga Kita sudah mempersiapkan Nomor aduan Atau hotline Apabila memang Ada warga Yang membutuhkan Bantuan Dan juga Ada masyarakat Yang akan Menyalurkan bantuan Untuk bisa Diarahkan Kepada Sasaran yang tepat Kita memberikan Hotline Pada masyarakat Dengan nomor telepon Dan nomor WA Yang mungkin bisa Di WA Atau dihubungin Dan juga disini Ada alamat Medsos Yang bisa dihubungin Untuk menyampaikan Keluhannya Sehingga ini bisa menjadi Sarana komunikasi Bagi masyarakat Untuk bisa Melaporkan Apa yang menjadi Keluhannya Dan apa yang menjadi Kebutuhannya Sehingga kita bisa Mengarahkan Untuk memberikan Bantuan sosial Ataupun Bantuan logistik Yang dibutuhkan Tersebut Baik Pak Ibrahim Semoga hotline ini Betul-betul dimanfaatkan Oleh warga yang menjadi Korban bencana Gempa di Cianju Terima kasih KB Tumas Pol Dajau Barat Kompos Pol Ibrahim Tompo Telah bergabung Sama kami di Prantai News Selamat malam